Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, DPR RI melalui kelengkapan Dewan akan berkomitmen dalam mengawasi APBN 2024. Hal itu dikemukakan Puan dalam sidang paripurna DPR RI masa sidang ketiga tahun 2024 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menurut Puan, APBN adalah uang rakyat sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-11 untuk masa sidang ketiga tahun 2024 pada selasa 16 Januari 2024. Rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian pokok-pokok kegiatan dan berbagai hal yang akan dilakukan DPR RI pada masa sidang ketiga. Di antaranya komitmen DPR RI dalam melanjutkan pembahasan 19 Rancangan Undang-Undang yang hingga saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1 yang terdiri dari 3 RUU usul dari DPR, 5 RUU usul pemerintah, 3 RUU usul DPD dan 8 RUU kumulatif terbuka. Ditambah 34 RUU yang akan segera memasuki tahap pembicaraan tingkat 1 yakni 3 RUU usul dari DPR, 2 RUU usul pemerintah dan 29 RUU kumulatif terbuka. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan selain fungsi legislatif, DPR RI juga akan tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini adalah pengawasan terhadap penggunaan APBN 2024. Menurut Puan, APBN adalah uang rakyat sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. APBN tahun 2024 didesain untuk akselerasi, transformasi ekonomi, dan berperan sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global, khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi. APBN menuntaskan agenda pembangunan yang fokus dalam human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. APBN juga menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat dalam hal penurunan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, dan mengatasi kesenjangan. DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2024, agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjenjahterakan rakyat. Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN tahun 2024, penggunaan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Pemerintah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran, merealisasikan anggaran secepatnya, serta menyiapkan antisipasi ketidakpastian. Penyesuaian program dan alokasi anggaran dalam APBN tahun 2024 yang sedang berjalan harus sesuai dengan mekanisme, syarat, dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun 2024. Bagaimanapun, APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama diplomasi antarparlemen, Puan menyampaikan pada masa persidangan ini, DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain sidang Asian Parliamentary Assembly, APAS, Asian Interparliamentary Assembly, AIPA, serta Parliamentary Union of the EUIC, atau PUIK. Selain itu, DPR RI juga akan mengundang parlementari dari negara-negara sahabat untuk meninjau dan mengamati pelaksanaan pemilu di Indonesia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut akan meningkatkan kerjasama antarnegara dalam menghadapi berbagai permasalahan global, serta memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia. Juli Swartu dan Ketur Semadias melaporkan.